Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami Agar kami dapat mengerti dan memahami firmanmu Serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Amin Tema pada malam hari ini adalah Anda tidak dapat menghentikan Tuhan Bacaan hari ini terambil dari Kitab Ayub Pasal yang ke-42 Ayat 1 sampai 17 Maka jawab Ayub kepada Tuhan Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub Maka firman Tuhan kepada Elifas Orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu Karena kamu tidak berkata benar tentang aku Seperti hambaku Ayub Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Dan pergilah kepada hambaku Ayub Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu Karena hanya permintaannya lah yang akanku terima Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub Maka pergilah Elifas orang teman Bildat orang suah dan sofar orang naama Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka Dan Tuhan menerima permintaan Ayub Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub Dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan Dan semua kenalannya yang lama Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka Yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba Dan 6.000 unta 1.000 pasang lembu Dan 1.000 ekor keledai betina Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki Dan 3 orang anak perempuan Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima Yang kedua Keesia Dan yang ketiga Karen Hapuk Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Tentu saja saudara dapat melakukan banyak hal Saudara dapat melakukan banyak hal sekaligus tuntutan antara pekerjaan rumah Hubungan dalam rumah tangga Hubungan di kantor dan mungkin bahkan memelihara satu atau dua binatang peliharaan Namun dapatkah saudara menyuruh datangnya pagi atau menunjukkan tempat untuk fajar Saudara dapat bermain di grup musik atau ikut salah satu tim olahraga Atau bergaul dengan teman-teman dari lingkungan saudara Namun dapatkah saudara menyediakan makanan bagi burung gagak Atau membuat burung elang terbang Saudara adalah seorang yang luar biasa Diciptakan Tuhan untuk melakukan tugasnya Namun tidak peduli berapa banyak hal yang dapat saudara lakukan Tuhanlah yang mengaruniakan kemampuan Tanpa karunianya saudara tidak akan dapat melakukan apa-apa Kuasa Tuhan yang luar biasa jauh melebihi pencapaian saudara yang terbesar Pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub melukiskan gambaran yang mengagumkan dari kuasa Tuhan Tuhan mengingatkan Ayub bagaimana ia menciptakan dunia ini Bagaimana ia membuat daratan dan lautan Dan memberi keunikan tertentu pada binatang Dan bagaimana ia memegang kendali dari segala hal yang terjadi di dunia ini Dalam pasal terakhir dari kitab ini Ayub mengakui kuasa Tuhan Ayub berkata Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada rencanamu yang gagal Ayub menyadari hal ini setelah periode pengujian yang panjang dan menyakitkan Mungkin hal ini dapat saudara sadari tanpa melewati semua masalah itu Mari kita berdoa Bapak di surga Kami sungguh kagum Akan segala karyamu Engkau menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah dan luar biasa Maka mampukan kami untuk boleh selalu mengingat Bahwa engkaulah pencipta segala sesuatu itu Dan engkau mampu melakukan hal-hal yang besar Juga di dalam kehidupan kami Maka mampukan kami untuk selalu menyadari Bahwa engkau adalah maha kuasa Engkau sanggup melakukan apapun juga Dan oleh sebab itu mampukan kami untuk tidak meragukan Akan kuasamu Di dalam kehidupan kami Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan memberkati Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus